Wah unik nih, ada Kawasaki Ninja ZX-10RR warna ungu Selamat datang di pertama ke situjuh.com channel, salam mugimania Dan langsung aja ya, ini adalah foto Kawasaki Ninja ZX-10RR 2024 Anniversary Edition Beritanya seperti ini Tahun 2024 besok menandai peringatan 40 tahun merek ninja di dunia Dan Kawasaki English telah menciptakan berbagai corak untuk Kawasaki Ninja ZX-10RR Yang terinspirasi oleh warna-warna retro dari 4 dekade terakhir Follower media sosial Kawasaki English memilih 3 favorit mereka Terkait corak yang mana dibuat menjadi versi special edition oleh Kawasaki English Jadi ini cuma ada di Inggris ya Dan hanya ada 40 unit dari Kawasaki Ninja ZX-10RR performance special edition 2024 Jadi totalnya ini ada 120 unit ya Ini 40, 40, 40, 40, kali 3 kan Dan masing-masing menggunakan pelat ulang tahun di segitiga atas Ada nomor 1-40 yang mana menjadikan motor ini rare atau jarang Dan juga cuma dijual di Inggris Lanjut mengenai harga dari Kawasaki Ninja ZX-10RR performance special edition Harganya cuma disini nih 26.599 GBP atau Pound Sterling Yang mana saya kurskan ke rupiah itu di 520 jutaan saja Dan seperti biasa ini ada pentungnya ya Alias harga on the road Saya kurang tahu on the roadnya berapa Ya mungkin nggak sampai 1 miliar lah Seperti itu Lanjut mengenai pilihan warna dari Kawasaki Ninja ZX-10RR performance special edition Tentu yang hero colornya ini aku lihatnya yang ungu ya Seperti ini Untuk fotonya ini ya Kawasaki Ninja ZX-10RR ungu Special edition UK only Cuma 40 unit Nama resminya adalah Ebony Metallic Eventide Ungu gitu aja ya Ungu hitam Keren ini Ini livery jadul Kawasaki Ninja Seperti ini Kenal fotonya sudah menggunakan slip-on Dari Akrapoviks Slovenia ya Ini bukan Akralinga Dan ada tulisannya Ninja disini Oke detailnya seperti ini ya Pereknya bukan warna hitam ya Melainkan warna ungu Untuk pereknya sendiri sudah Macesini Ford Ini ya Macesini Ford Ini khas untuk ZX-10RR Nih pelet Macesini Agak-agak belibat ya Ngomong bahasa Italia Oke Jadi ini peletnya bukan hitam Melainkan ungu Untuk corak selanjutnya Di bagian tanki ini hitam Dengan striping ungu dan juga pink Oke udah jelas Untuk area sayap ini ungu Hitam pink Dengan tulisan 10RR Dia warnanya silver Seperti ini Silver Abu-abu putih Campur-campur ya Untuk corak bawahnya Logo Kawasaki sudah yang modern ini ya Yang Kawasaki gitu aja Dan Tampak depan seperti ini Kawasaki Ninja ZX-10RR Warna ungu Itu warna yang pertama Lanjut untuk warna yang kedua Kawasaki Ninja ZX-10RR Performance Special Edition Ini warna klasik Dengan nama resmi Lime Green Pearl Alpine White Blue Banyak ya warnanya namanya Hijau putih biru Ungu Oke Dia warna hijau ya Khas Kawasaki banget Pelek depan belakang warna hijau Dan kenaputnya sudah Agrapovix Lanjut Seperti ini ya Warna peleknya Hijau Kawasaki itu aja Dan Tengki Benzen Dia warna putih Ditimpa dengan warna hijau Biru dan Ungu pink Lanjut untuk Area logo Kawasaki nya Kawasaki Warna jadul Seperti ini Pink ungu Dan untuk area buntutnya Ini warna biru Ditimpanya Itu corak yang kedua Tampak depan Oh ya Ini Putih biru Untuk areanya Campur-campur seperti ini ya Hijau Dan juga putih Ada tambahan biru Kita lanjut warna yang ketiga Dari Kawasaki Ninja ZX-10RR Performance Edition Yaitu Lime Green Pearl Alpine White Sun Beam Red Banyak banget Panjang ya Kawasaki Kalau bikin nama Memang panjang-panjang Padahal cuma nama Warna Masih sama Polanya hijau Peler depan blacknya hijau Cuma ditambah dengan putih Dan juga merah Logonya Kawasaki Jadul seperti ini ya Warnanya Pink ke ungu Gitarnya seperti ini Tengki Benzin putih Dengan corak merah Logo Kawasaki Yang warna pink ungu Terus ada Warna hijau yang kental Khas geng hijau Kawasaki Logonya warna hitam Ninja warna hitam Garis warna putih Dan juga merah Untuk logo Kawasaki Seperti ini ya Di bagian undercol Putih Dengan pink Dengan ungu Dan di mesin memang Ada kodenya RR Karena ini Versi yang Res Replica Atau RR Untuk area buntut Seperti ini ya Single shitternya Warna merah Ngejering kayak gini Ada mata kucing Untuk reflektor Lanjut Tampak depan Dari Kawasaki Ninja ZX10RR Yang Warna Hijau putih Merah Seperti ini Jadi itu dia ya Kawasaki Ninja ZX10RR Performance Special Edition 2024 Yang hadir Total cuma 120 unit saja Di dunia Dan terakhir Kita cek Untuk mesinnya Tentu sudah Pemisah kenal Mesin Kawasaki Ninja ZX10RR Ini spesial ya Karena dia Jeruan balap Dengan cover Head cylinder Warna merah Kubikasi di 998cc 4 silinder Segaris DOHC 16 Clip Berpeningin cairan Dan juga Oil cooler Dengan Bur 76mm Stroke 55mm Alias Over square Atau Over bur Terkait Rasio kompresi Kawasaki Ninja ZX10RR Sendiri D13 Banding 1 Kompresi Statisnya Mesin ini sudah Euro 5 Dengan injeksi Throttle body Bodynya ada 4 Throttle Bar wire Diameter Throttle body Di 47mm Dengan Dual Injector Jadi ini Motornya pakai 8 buah Injector Per total body Ada 2 Atas bawah Wow Memang mantap ya Motor Balap Mesin Kawasaki Ninja ZX10RR Diklaim Mampu Membangkitkan Power puncak Hingga 201,1 Horsepower Pada 14.000 RPM Jadi Secara Basis Mesinnya Sudah Ini super Bag 201 Horsepower Dan Saat Melaju Kencang Di 100 Km Per jam Ke atas Maka RAM air Sistemnya Akan Bekerja Dan Menambahkan Tenaga Puncak Yang Tadinya Cuma 201 Horsepower Menjadi 211 Horsepower Besar ya Tambah 10 HP Pada 14.000 RPM Jadi Semakin Kita Ngebut Semakin Nambah Powernya Terkait Klaim Torisi Puncak Kawasaki Ninja ZX10RR Tembus 111 8 Nm Pada 11.700 RPM Baik Saat Biasa Walaupun Saat Ngebut Jadi RAM Air Sistem Tidak Menambah Torsi Cuma Menambah Power Untuk Transmisi Manual 6 Percepatan 1N23456 Polanya Dan Assist N Sripper Clutch Kawasaki Ninja ZX10RR Sendiri Memiliki Berat Basah 207 Kilogram Dan Motor ini Sendiri Adalah Basis PSBK Yang Sayangnya Tidak Dijual Di Indonesia Padahal Kalau Ini Dijual Di Indonesia Tentu Misalkan Dijual 1M Itu Pertama S3.com Yakin Itu Bakal Lagu Tetap Karena Ya Ini Motor Balap PSBK Basisnya Ini ZX10RR Dengan Jeruan Balap Jika Pemisah Tertarik Dengan Kawasaki Ninja ZX10RR Dan Ingin Pembahasan Lebih Detail Silahkan Tulis Di kolom Komentar Di bawah Karena Kemarin Saya Bahas ZX10R Pun Ya Sepi Jadi Saya Sebenarnya Agak Malas Membahas Mugi Mugi Kayak Gini Karena Gak Ada Yang Lihat Oke Itu Dia Terkait Detail Kawasaki Ninja ZX10RR Versi Special Edition Performance Yang Mana Ini Limited Edition Bayangkan ZX10RR Itu Sudah Limited Edition Dan Ini Ada Versi Yang Limited Edition Lagi Edition Seperti Itu Tapi Sayangnya Tidak Masuk Indonesia Kabarnya Gara-gara Mungkin Harga Dan Juga Pelek Ini Tidak SNI Pelek Nya Kan Macis Ini Italia Yang Belum SNI Seperti Itu Unik Alasannya Pelek Belum SNI Makanya Tidak Bisa Masuk Ya Memang ZX10RR Seperti Ini Pelek Nya Itu Harus Macis Ini Kalau Bukan Macis Ini Namanya Bukan ZX10RR Beda Dengan ZX10R Oke Itu Dia Cerita Singkat Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Video Kali Ini Bisa Ditinggalkan Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Gimana Salam Limited Edition Sayangnya Tidak